kita akan membahas bagaimana menggunakan akun aplikasi aliexpress nah disini kita lihat aplikasinya mirip dengan lazada bukalapak atau tokopedia kita bisa lihat disini kita menggunakan bahasa indonesia ada pengaturan segala macam kita bisa pilih negara disini karena kita di indonesia kita gunakan indonesia nah kurs rupiah kurs mata uang juga ya karena aslinya dari sana menggunakan US dollar maka kita walaupun harga aslinya tetap US dollar tapi kita pilih kurensinya disini dengan rupiah supaya memudahkan kita ketika mau membeli nah disini ada notifikasi pengaturan-pengaturan untuk notifikasi segala macam nih oh iya tuh karena saya sudah otomatis masuk masuk akunnya bagi yang belum punya akunnya buat akun dulu registrasi dulu sama seperti biasanya nah bisa melalui facebook juga kalau sudah tinggal masuk aja tinggal pilih-pilih barang-barangnya nah bisa masuk wishlist dulu baru nah sini saya sudah memesan sesuatu yang belum dikonfirmasi ya ini tampilan depannya ya bisa dilihat ada beberapa macam barang-barang yang direkomendasikan nah ada semua kategori juga mulai ada more women clothing itu ada jam ada mobile phone phone bag ada encase ya ini mobile phone telepon celluler smartphone lihat ada beberapa masih banyak kebawah sebetulnya kita pilih aja ini black view ya ini cara pemesanan nya bisa lihat Nah, ada pilihan Beberapa pilihan Standard package Kita pilih yang black Harganya menyesuaikan Dengan apa yang kita pilih Paket yang kita pilih Ini Tampilan konfirmasi Nah, ini untuk pemasanan Pesan, untuk pesan Untuk penjual, bisa kita tuliskan Dengan bahasa Inggris Nah, kalau sudah kita pilih Nah, ada kupon juga Kalau ada kuponnya Ya, pilih kasir, kalau sudah Nah, ini bagi yang memiliki kartu kredit Tinggal masukkan saja data-datanya Save and pay Nah, kalau tidak punya Kita pilih, bisa pilih metode lain Change Nah, kalau tidak ada Ya, kita masuk ke browser Ya Other method via full site Nah, masuk ke browser Nah, khusus bagi kita yang di Indonesia Ada beberapa macam Cara pembayaran yang sangat mudah Yang pertama ada Western United Nah, apalah bacanya Begitu Nah, itu yang pertama Gampang sekali bayarnya Banyak di kantor pos Ya, kalau di kita Di setiap kantor pos Kalau tidak salah, ada ya Coba kita bayar ya Menggunakan Nah, ini adalah akun untuk pembayar Nomor pembayarannya Tinggal kita datang ke Kantor pos yang berlogo Western United Union Union Kita bayarkan Namun Pembayarannya harus menunggu Konfirmasi terlebih dahulu Tidak bisa langsung Tidak cepat ya Prosesnya Ini Kita back dulu Nah, ada pilihan kedua Yang termasuk yang paling mudah Menurut saya Kita menggunakan pembayaran Doku Wallet Gampang saja Kita daftar Doku Wallet Gratis juga Nanti kita ada tutorial khusus Daftar Doku Wallet Terima kasih Sudah menyaksikan video sederhana ini Tentang tutorial penggunaan Aplikasi AliExpress Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe channelnya Nantikan video-video selanjutnya Dari saya Terima kasih Terima kasih